Intro Sebagian besar anak 90-an pasti cukup familiar dengan sinetron yang berjudul Genie Oh Genie Serial ini bercerita tentang seorang penyelam bernama Bagus yang menemukan sebuah kerang besar Kerang itu yang ternyata di dalamnya berisi sosok gen cantik yang kemudian ia beri nama Genie Sejak bertemu dengan Genie, kehidupan Bagus mulai berubah Ia banyak dibantu dalam mengerjakan kegiatannya sehari-hari Setelah lebih dari belasan tahun berlalu, kira-kira bagaimana ya kabar dari para pemain Genie Oh Genie? Nah berikut kabar terbaru para pemeran sinetron Genie Oh Genie Dalam sinetron ini, Genie digambarkan sebagai sosok gen yang cantik, cerdas, dan selalu ceria Ia identik dengan kostum warna-warni dan model rambut yang diikat ke belakang Ia selalu setia mendampingi dan membantu Bagus dalam keadaan apapun Karakter Genie sendiri diperankan oleh artis senior Diana Pungki Berkat sinetron Genie Oh Genie, namanya pun kian melambung tinggi di industri hiburan Indonesia Karena berhasil memerankan karakter dalam sinetron Genie Oh Genie, Diana melanjutkan memerankan berbagai sequel Genie Oh Genie Seperti Untung ada Genie dan Genie lagi, Genie lagi Namun di awal tahun 2005, Diana memutuskan untuk menikah dengan seorang pengusaha yang bernama Dede Muliawan Richard Sejak saat itu yang mulai menghilang perlahan dari industri hiburan tanah air Saat ini Diana diketahui tengah fokus menjalani bisnis kecantikannya Meski sudah tak lagi aktif di industri hiburan, Diana tetap eksis di media sosial Ia kerap membagikan kegiatannya lewat akun Instagram pribadinya Tampak Diana Pungki tetap terlihat cantik dan awit muda ya Indra Brookman Nama Indra Lesmana Brookman atau yang akrab di sapa Indra Brookman Tentu sudah tidak asing lagi bagi publik Pria kelahiran 8 Mei 1981 ini Memulai karirnya di dunia hiburan sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Salah satu sinetron yang suksesnya bintangi adalah Genie Oh Genie Ia memerankan karakter Bagus, sahabat Genie Sosok Bagus sendiri digambarkan sebagai seorang pria tampan Yang selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidup berkat bantuan dari Genie Nah dalam sinetron itu, sosok Baguslah yang menemukan dan menyelamatkan Genie Yang telah terombang ambing ribuan tahun di laut Alhasil Genie ingin berterima kasih kepadanya dengan cara membantu Bagus menghadapi masalahnya setiap harinya Berkat perannya dalam sinetron Genie Oh Genie Indra semakin populer dan tawaran sinetron semakin banyak datang kepadanya Lalu seperti apa ya kabar Indra Brookman sekarang? Saat ini ia sudah jarang tampil di layar kaca Diketahui Indra terjun ke dunia bisnis Ia menekuni bisnis di bidang vision Dimana saat ini bisnis pesana muslimnya berkembang pesat Ia juga kerap membagikan potret dirinya di akun Instagram pribadinya Terbaru ia membagikan penampilannya dengan kepala botak Di usianya yang sudah hampir memasuki kepala empat Indra hingga kini masih betah melajar Yusuf Surya Selain sosok Genie dan Bagus Salah satu karakter yang sukses mencuri perhatian di sinetron Genie Oh Genie adalah Jaka Jaka yang identik dengan rambut panjang merupakan anak buah dari Pak Baroto Kehidupan Bagus tampaknya tak lengkap tanpa kehadiran Jaka Rekan kerjanya yang tinggal di dalam satu rumah dengan Bagus dan Genie Dalam sinetron ini sosok Genie diperankan oleh aktor senior Yusuf Surya Ia digambarkan sebagai seorang yang iseng dan konyol Kelakuan Genie seringkali membuat Bagus dan Genie terpingkel-pingkel Peran Jaka pun sukses membuat jalan cerita sinetron ini semakin lucu dengan aksinya yang ada-ada aja Lama tak terdengar kabarnya Seperti apa ya sosok Yusuf Surya saat ini? Kondisinya yang sudah tidak seperti dulu membuatnya harus membatasi aktivitasnya Jerinya pun mulai membatasi jadwal syuting Dan lebih memilih tawaran mana yang akan ia terima Kini Yusuf lebih fokus menjalankan perannya sebagai seorang suami Serta ayah bagi keluarga kecilnya Akter yang sudah berusia 62 tahun ini juga aktif membagikan kegiatannya di Instagram pribadinya Terlihat tak banyak yang berubah Hanya penampilan rambutnya saja yang kini sudah memuti Ivan Rai Nama Ivan Rai tentu sudah tidak asing lagi bagi penikmat dunia hiburan tanah air Namanya mulai dikenal publik saat berperan sebagai Bagus Dalam sinetron Gini O'Gini Yang menggantikan Indra Brugman pemeran Bagus pada musim kedua di sinetron ini Kala itu Indra meninggalkan serial yang telah membesarkan namanya Karena ia tak memperpanjang kontrak Meski karakter Bagus cukup ikonik dalam sinetron ini Tapi Ivan mampu menggantikan posisi Indra dengan berperan sebagai Bagus Sehingga para penggemar tak terlalu lama bersedih dan kecewa karena ditinggal oleh Indra Bagus digambarkan dalam sinetron tersebut sebagai pria belas teran Jawa Belanda Belakangan ini nama Ivan Rai sebagai aktor mulai jarang terdengar Usut punya usut Ternyata Ivan merambah ke dunia musik Yakni dengan menjadi seorang DJ dan penyanyi Pada tahun 2013 Ivan menikah dengan seorang wanita bernama Michelle Bowler Dari pernikahan tersebut Mereka telah dikaruniai dua anak perempuan Ivan pun kerap mengunggah potret kebersamaan dengan keluarga kecilnya Di akun Instagram pribadinya Eko DJ Tak lengkap rasanya sinetron Gini Oji ini tanpa kehadiran Pak Baroto Pak Baroto sendiri diperankan oleh artis senior Eko DJ Pak Baroto merupakan sosok bos yang menjengkelkan dan bertiga konyol Kekonyolannya semakin menjadi ketika bertemu dengan Jaka Meskipun digambarkan sebagai sosok yang menjengkelkan Namun karakter Pak Baroto selalu ditunggu para penonton pada masanya Sebelum membintangi sinetron Gini Oji ini Eko DJ merupakan salah satu anggota grup lawak legendaris Sri Mulat Sayangnya pemeran Pak Baroto meninggal dunia pada tahun 2017 Karena penyakit komplikasi yang telah dideritanya Saat prosesi pemakaman berlangsung Para pemain Gini Oji ini seperti Indra Blukman Diana Pungki dan Ivan Rai juga turut mengantarkannya hingga peristirahatan terakhirnya Anya Duino Bagi generasi 90-an, sosok Anya Duino pasti sudah tidak asing lagi di telinga Ia merupakan seorang aktris senior yang namanya Male Jade ketika membintangi sinetron Gini Oji Anya Duino berperan sebagai asisten cantik dan seksi Pak Baroto Wanita kelahiran 1982 ini juga pernah memintangi sejumlah sinetron di layar kaca Seperti boneka Poppy, Dewi Fortuna, dan tersanjung N6 Namun dalam beberapa tahun terakhir, sosok Anya sudah begitu jarang terdengar Hmm, kira-kira seperti apa ya kabarnya sekarang? Diketahui, kini ia lebih banyak berkecimpung sebagai pembawa acara untuk off-air Selain itu, ia juga fokus mengurus bisnisnya di bidang kuliner Nah itulah tadi kabar terbaru para pemain sinetron Gini Oji Meski sudah lebih dari belasan tahun berlalu Sinetron Gini Oji masih melekat di ingatan penggemarnya, khususnya anak 90-an Apakah kamu kangen dengan sinetron ini? Kasih tau kami di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka Thank you update lovers